Dinas Perhubungan Diswub Kota Blitar mulai membangun palang pintu perlintasan sebidang kereta api di 5 titik rawan kecelakaan. Pembangunan palang pintu perlintasan dilakukan serentak di 5 titik dan ditargetkan selesai akhir November 2021. Sekarang, proses pembangunan masih tahap pemasangan rambu-rambu dan tempat palang pintu di masing-masing perlintasan sebidang. Seperti yang terlihat di perlintasan sebidang Jalan Kolonel Sugiono, Kota Blitar, Rabu tanggal 29 September 2021. Mas, sekarang sedang proses pembangunan palang pintu perlintasan ya di Jalan Kolonel Sugiono ini ya? Ya, benar sekali Pak. Ya, ini sekarang prosesnya masih tahap apa Pak? Masih tahap apa, fondasi-fondasi gitu. Tinggal pemasangan palang pintunya. Palang pintunya ya. Itu untuk alat-alat kayak lampu-lampu peringatan dan lain-lainnya itu juga baru semua ya? Iya, baru semua. Terus nanti ada pos juga? Iya, pos jaga. Untuk pos jaga? Untuk penjaga. Untuk pintu. Untuk pengoperasian. Pengoperasian. Ini target selesai? Estimasi 2 bulan. 2 bulan ya? Selesai. Oke, baik. Dengan Mas siapa? Mas Raymond. Mas Raymond. Berarti nanti penjaga perlintasan ya di... Iya, penjaga perlintasan. Pembangunan fondasi palang pintu dan pemasangan rambu-rambu di perlintasan sebidang Jalan Kolonel Sugiono sudah selesai. Kabit lalu lintas di subkota Blitar, Jito Baskoro mengatakan pembangunan palang perlintasan di 5 titik dilakukan serentak pada 2021. 5 titik perlintasan sebidang yang dipasang palang pintu, yaitu, di Jalan Lekso, Jalan Nias, Jalan Bengawan Solo, Jalan Suriat, dan Jalan Kolonel Sugiono. Alokasi anggaran yang disediakan untuk pemasangan palang pintu perlintasan sekitar 5 miliar rupiah dari APBD Kota Blitar. Sesuai kontrak, kata Jito, pekerjaan pembangunan palang pintu perlintasan selesai dalam waktu 3 bulan. Pekerjaan pembangunan palang pintu perlintasan sudah dilakukan sejak tanggal 3 September 2021. Menurutnya, pembangunan palang pintu perlintasan sebidang sudah satu paket dengan pemasangan rambu-rambu peringatan, kamera CCTV, dan pos penjagaan. Akhir November 2021 atau paling tidak awal Desember 2021, pekerjaan harus sudah selesai, ujarnya. Dikatakannya, Dishub juga sudah menyiapkan petugas penjaga palang pintu perlintasan sebidang di 5 titik tersebut. Tiap titik palang pintu perlintasan akan dijaga 4 petugas secara bergiliran selama 24 jam. Petugas penjaga palang pintu perlintasan sudah mengikuti diklat selama 10 hari di Politeknik Perkereta Apian di Madiun, katanya. Menurutnya, di kota Blitar ada 15 perlintasan sebidang kereta api. Dari total itu, 8 perlintasan sebidang sudah berpalang pintu. Untuk 5 perlintasan sedang proses pembangunan palang pintu tahun ini, masih ada 2 perlintasan, yaitu, di Jalan Bakung dan Jalan Kiai Mojo yang belum berpalang pintu. Kedepan, Dishub akan melakukan kajian apakah perlu dipasang palang pintu di 2 perlintasan itu. Seperti perlintasan di Jalan Bakung termasuk jalur ramai kendaraan karena menjadi akses ke pasar legi. Di sana perlintasan Jalan Bakung juga rawan terjadi kecelakaan, katanya.